musik gimana ini kamu potongnya boleh lipat bagian nih yang 2, 42 cm yang 2 lagi, jadi 48 cm oke udah, aku mau beli benang kok bisa lupa? iya sudah beli kira-kira berapa cm ini? beli aja sudah banyak pasti halo sahabat edukasi bagaimana? kapan terakhir kali kalian main layang atau membuat layang-layang sendiri gitu ternyata kita kalau membuat layang-layang itu seperti lagunya dulu kan apa? kuambil bulu sebatang ku timbang dengan benar dan segala macem, nah itu ternyata ada konsep-konsep matematika yang diterapkan disitu, karena titik pertemuan di garis yang di tengah, kemudian benang yang kita ambil dari sisi luarnya bambu yang kita jadikan layang-layang itu semuanya itu ternyata membentuk segitiga, yang mana siku-siku dan benang-benangnya itu membentuk sisi miring dari segitiga, yang disitu mencerminkan tentang rumus Pitagoras nah apa itu teorema Pitagoras? teorema Pitagoras itu adalah teori yang menunjukkan hubungan antara sisi di dalam segitiga siku-siku ingat segitiga siku-siku jadi bunyi teorema Pitagoras itu adalah, pada segitiga siku-siku berlaku, kuadrat sisi terpanjang adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi penikunya atau kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya nah seperti terlihat pada gambar sisi miringnya itu c, lalu sisi siku-sikunya itu ada a dan b maka, sesuai dengan rumus Pitagoras didapatkan bahwa c kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah dengan b kuadrat atau c sama dengan akar dari a kuadrat ditambah dengan b kuadrat hal yang sama bisa kita lakukan dengan yang lain, jadinya dengan hubungan itu kita bisa lihat bahwa a kuadrat sama dengan c kuadrat dikurangi dengan b kuadrat atau a sama dengan akar dari c kuadrat dikurangi dengan b kuadrat hubungan ini juga kita bisa gunakan untuk mencari sisi b dimana b kuadrat sama dengan c kuadrat dikurangi dengan a kuadrat atau b sama dengan akar dari c kuadrat dikurangi dengan a kuadrat nah dengan menggunakan teorema Pitagoras kita dapat menentukan panjang sebuah sisi pada segitiga siku-siku jika panjang dua sisi yang lainnya diketahui atau kita bisa menentukan panjang sisi yang lain ketika dua panjang sisi yang lainnya diketahui nah sekarang kita lihat ke masalah dari teman-teman kita tadi mereka ingin membuat layang-layang layang-layang itu ada dua rusuk paling tidak yang kita buat untuk bambunya itu kan bambu panjang begini kita ikat di sini di tengahnya sekarang benang-benangnya ini yang mengelilinginya ini ditanya kalau bambu yang panjangnya 48 cm menjadi dua bagian sama panjang sedangkan bambu berukuran 42 cm terbagi menjadi 10 cm dan 32 cm pertanyaannya adalah berapa banyak benang yang dibutuhkan untuk membuat layang-layang tersebut maka seperti yang sudah-sudah kita kumpulkan dulu yang kita ketahui kita ketahui bambu panjangnya 48 cm dua bagiannya sama panjang berarti ini bambu yang menjadi sayap nih makanya panjangnya sama kemudian ada lagi bambu berukuran 42 cm terbagi menjadi 10 cm dan 32 cm ini berarti bambu yang di tengah yang 10 cm yang biasanya di atas 32 cm yang di bawah kita misalkan bambu dengan ukuran 48 cm yaitu panjangnya itu PR dan bambu dengan ukuran 42 cm panjangnya SQ nah untuk menghitung panjang benang minimum yang diperlukan untuk membuat layang-layang ini itu sebenarnya kita sedang menghitung keliling dari layang-layang PQRS dimana keempat sisi yang ada itu kita jumlahkan jadi keliling layang-layang PQRS itu sama dengan panjang PQ ditambah panjang QR ditambah panjang RS dan ditambah panjang SP nah kita lihat tinggal misalkan panjang PS kita dapatkan panjang PS dari mana? dengan teorema Pitagoras dimana PS itu adalah hipotenusanya atau sisi miringnya kemudian sisi siku-sikunya itu adalah PT dan TS maka kita masukkan PS kuadrat sama dengan PT kuadrat ditambah dengan TS kuadrat sama dengan 24 kuadrat tambah 10 kuadrat sehingga diperolehlah PS sama dengan 26 cm kemudian PQ PQ itu sisi miring dengan sisi siku-sikunya 24 atau PT dengan TQ kita lihat PQ kuadrat sama dengan PT kuadrat ditambah dengan TQ kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah dengan 32 kuadrat sehingga diperoleh PQ sama dengan 40 cm maka keliling layang-layang PQ RS itu sama dengan 2 x 26 cm ditambah dengan 40 cm sama dengan 132 cm jadi banyaknya atau panjang minimum benang yang kita butuhkan untuk membuat layang-layang PQ RS adalah 132 cm nah sahabat edukasi itu tadi pengawalan tentang Pitagoras ternyata dari Pitagoras kita bisa menghitung atau kita bisa mengetahui hubungan antar sisi-sisi di dalam sebuah segitiga siku-siku dari Pitagoras juga kita akan belajar tentang banyak hal dan dengan ilmu matematika kita menjadi insan yang lebih baik dan insan yang mantul manfaat betul terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih